Indonesia Fashion Week 2016 telah resmi digelar mulai 10 Maret hingga 13 Maret 2016 mendatang. Tema yang diangkat tahun ini adalah Reflection of Culture, di mana tema tersebut bertujuan untuk mencerminkan warisan kebudayaan Indonesia. Para desainer asal Indonesia memamerkan berbagai karya busananya selama ajang ini berlangsung. Dan tahun ini penyelenggara menargetkan pengunjung lebih dari 120 ribu hadir pada pagelaran salah satu fashion terbesar di tanah air. Ada Priscila Dawan dan Tommy pribadi, kita akan temui di sana seperti apa. Cila di pagelaran hari ketiga Fashion Week di sana. Selamat siang Carlos, di hari ketiga pagelaran Indonesia Fashion Week 2016 ini sudah sangat terasa antusiasme pengunjung yang sudah datang ke JCC Senayan ini sejak pukul 10 pagi tadi. Dan hingga siang hari ini semakin banyak pengunjung yang memenuhi ratusan tenan dan boot yang ada di JCC Senayan ini. Dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme dari pengunjung, saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di IFV 2016. Yakni dengan Ibu siapa? Nama saya Sani. Oke dengan Ibu Sani. Ibu Sani bisa kita ngomong-ngomong bentar nih mengenai IFV 2016 ini. Ibu Sani menilai IFV 2016 ini dibandingkan dengan tahun lalu itu gimana sih? Kalau dari saya lihat ya kebetulan saya juga datang hari ini, ini rame banget dan desain-desainnya juga unik-unik terutama karena kita ingin mengangkat kekayaan dari Indonesia. Jadi saya sendiri sebagai orang yang selama ini senang dengan karya Indonesia, bangga gitu. Betapa sekarang Kak Wula Muda juga mencintai karya Indonesia dan mencoba untuk membuat busana-busana yang layak dipakai oleh kita-kita. Jadi ini membanggakan. Dengan memang reflection of culture berarti ini sudah mewakili gitu ya? Betul saya lihatnya begitu. Dan juga dari pengunjungnya sendiri juga banyak, ramai. Jadi enggak ada kata lain yang saya mau sebutkan selain saya bangga banget dengan karya Indonesia. Apa yang diharapkan Ibu Sani ke depannya Indonesia Fashion Week? Apakah nantinya ini kan banyak sekali tren-tren hijab mungkin dan juga mungkin agak sedikit untuk anak muda agak sedikit kurang. Apakah nanti diharapan Ibu Sani tahun depannya itu bagaimana sih IFV ini? Tentu saja tahun depannya saya berharap semua karya Indonesia itu kan macam-macam ya dari Sumatera hingga Irian itu bisa terus mewakili dari fashion-fashion Kak Wula Muda. Selain itu juga seperti tadi Mbak bilang bisa ditambahkan untuk busana yang dipakai untuk anak-anak muda. Karena kalau tidak kita kenalkan dari anak-anak muda mereka enggak gemar pakainya nanti takutnya keburu hilang gitu. Jadi harapan saya semakin sukses ya kan semakin menjangkau Kak Wula Muda dan juga di dunia internasional saya berharap juga desainer-desainer ini akan mendapat tempat tersendiri ya. Nah kalau desainer-desainer itu suka desainer siapa sih dari Indonesia? Wah kalau saya sebenarnya seperti Musa saya menyukainya, kemudian Itang seperti itu. Cuman kalau yang desainer-desainer muda itu ada beberapa yang saya enggak enak kalau menyebutkan tapi saya melihatnya bahwa dia mempunyai ciri khas tersendiri. Seperti tas yang saya pakai ini poleng motifnya gitu ya ciri khas tersendiri dari desainer tersebut. Bolero yang saya pakai juga dari desainer yang sama gitu. Bisa saya simpulkan agak sedikit etnik begitu ya Bu? Betul, jadi memang etnik dan memang idenya selalu muncul setiap koleksi dan sekarang saya lagi ingin menyaksikan fashion show-nya nih gitu. Terima kasih banyak Bu Sani untuk waktunya ya, selamat menikmati kembali, selamat siang, terima kasih. Nah Carlos dari keterangan dari Bu Sani ini memang terlihat bahwa antusiasme pengunjung di IFW kelima kalinya ini sudah sangat terlihat. Dan tentu saja kita masih menunggu hingga malam hari nanti karena masih ada sekitar 5 pergelaran Bu Sani yang akan diselenggarakan di IFW hari ketiga ini Carlos. Cila rancangan dan desain dari siapa saja yang kemudian ditampilkan dalam pergelaran kali ini? Ya Carlos di IFW kelima dalam 5 tahun ini memang ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan IFW-IFW tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena pada tahun ini banyak artis-artis yang juga menampilkan busana-busana yang bisa saya butuhkan misalnya ada Raffi Ahmad dan juga ada Melly Guslow, Ivan Gunawan dan juga ada penyanyi Rosa yang memang membangun label sendiri dan menampilkan koleksi-koleksinya di IFW kelima ini. Selain itu juga masih banyak desain-desain lain yang juga sudah menjadi desain langganan begitu yang sudah hadir dari tahun-tahun sebelumnya. Dan memang IFW tahun ini juga menyelenggarakan sekitar 48 peragam busana di 4 hari penyelenggaran IFW dan menampilkan ratusan merek serta 48 merek hijab yang menjadi trend fashion pada tahun ini. Dan memang hingga esok hari penutupannya pun nanti akan juga Ivan Gunawan menjadi penutup desain di mana Ivan juga akan menampilkan koleksi-koleksinya berupa karya-karya dengan model ready to wear dan juga tentunya casual dan tentunya dengan menonjolkan unsur-unsur budaya Indonesia. Demikian Carlos. Tomi pribadi atas informasi langsung dari Indonesia Fashion Week di sana.